Tari Topeng Sida Karya Maka pementasannya selalu ada hubungannya dengan upacara keagamaan yang sedang diselenggarakan Apakah itu upacara pujawali dipura ataupun upacara keagamaan lainnya Topeng Sida Karya berasal dari dua kata yakni Topeng dan Sida Karya Topeng berasal dari kata tub yang artinya tutup Sedangkan Sida Karya berasal dari kata Sida yang berarti bisa atau mencapai Dan Karya berarti pekerjaan atau kegiatan Sida Karya bermakna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan Jadi Tari Topeng Sida Karya merupakan simbol bahwa pekerjaan atau kegiatan yang diselenggarakan Sudah bisa diselesaikan dengan baik Sejak kapan dan mengapa Tari Topeng Sida Karya dipentaskan? Babad Sida Karya menyatakan bahwa Tari Topeng Sida Karya ada kaitannya dengan Brahmana Keling Yaitu seorang pandita yang berasal dari Jawa Timur Beliau adalah Cicit Empu Baradah atau Putra Dangyang Kayu Manis Yang menjadi nabai atau guru dalam Batur Engong, Raja Kerajaan Gel-Gel Ketika Brahmana Keling menyeberang ke Bali, ayahnya sedang melakukan perjalanan ke Jawa Saat sampai di Puri Gel-Gel, beliau mendapati istana dalam keadaan kosong Karena dalam Batur Engong sedang berada di Pura Besaki Untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu pacara Brahmana Keling memutuskan untuk langsung pergi ke Pura Besaki Sesampainya disana, beliau disapak oleh para pembantu raja Dan menanyakan maksud kedatangannya Ketika beliau mengatakan hendak bertemu raja Para pembantu raja menjadi ragu Karena penampilan beliau acak-acakan dan mengenakan pakaian compang camping Karena sangat lelah, beliau masuk ke dalam Pura dan memutuskan untuk beristirahat Tak lama kemudian, raja muncul Karena raja tidak mengenali orang yang hendak menemuinya Lagipula berpakaian lusuh Maka raja minta para pembantunya untuk mengusirnya Karena diusir, Brahmana Keling meninggalkan Pura Besaki Sebelum pergi, beliau sempat melontarkan kutukan Bahwa upacara yang sedang dipersiapkan akan gagal dilaksanakan Bumi akan kekeringan Dan rakyat akan terserang wabah penyakit Tak berselang lama, kutukan itu menjadi kenyataan Hamam Raja Lela merusak pertanian Dan rakyat Bali terserang wabah penyakit Raja kemudian memerintahkan agar mencari Brahmana Keling Beliau kemudian ditemukan di daerah bedanda negara Yang sekarang dikenal sebagai desa Sida Karya Brahmana Keling bersedia kembali untuk membuat Keadaan Bali menjadi normal kembali Upacara dibesaki akhirnya dapat diselenggarakan dengan baik Dan rakyat Bali pun terbebas dari penyakit Begitu pula lahan pertanian tidak lagi diganggu hama Untuk mengenang jasa Brahmana Keling Sekitar tahun 1518 Dalam Batur Enggong memerintahkan Agar mendirikan pura dalam Sida Karya Selepas bencana tersebut Topeng Sida Karya pun dibuat Bentuk wajahnya dibuat tidak bagus Dengan gigi tonggos Sebagai perlambang Bahwa saat pertama kali datang Brahmana Keling berpenapilan tidak menarik Hanya seniman khusus yang diperbolehkan Membuat topeng tersebut Dan harus melakukan ritual khusus Sebelum mulai membuatnya Begitu pula dengan penari yang mementaskannya Sampai saat ini Pementasan tari topeng Sida Karya Tetap dilakukan Pada setiap upacara keagamaan di Bali Apakah itu upacara di pura atau yang lainnya Itulah sekilas mengenai sejarah Tari topeng Sida Karya Salah satu seni pertunjukan sakral di Bali Yang pada tahun 2015 Masuk dalam daftar warisan budaya tak bena UNESCO Terima kasih telah menonton!